Intro 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 Untuk para penahsusua Saya harap mengundikan Bapak Ibu sudah bisa mengundasikan dalam pembangunan itu Kemudian kita taruh pada pekerjaan Untuk penuhnya Dipersiapkan di posiswa Untuk penuhnya Untuk penuhnya Untuk penuhnya Jangan lupa untuk menghubungi Pihak pekerjaan Untuk operasi Untuk penuhnya Intro 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 Ok, satu, dua, 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 dua Intro 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 Cukirasan fisik adalah bentuk kekerasan yang paling terhadap Intro Ini yang untuk 6-6 bertanya Yang pertama Lalu saya pasti Adria Oke Untuk adik-adik yang perempuan Terima kasih ya Kami juga minta bantuan Selama beberapa latihan depan Dalam mengikuti Selatan Selatan Oke Ini ada beberapa latihan Yang bisa ada di gunakan Selama proses pelatihan Selatan 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 Ya Ya Selatan Selatan Ya Komunikasi subrisip ini Memanggap gaya komunikasi Saat individu lebih banyak mendengarkan orang lain Yang mengekspresikan pendapat atau perasaan yang Atau mungkin ada yang berbesar seperti Cokaran, itu ditanya, itu punya pengalaman kamu, ya. Jangan, jangan bersebut dengan karya ketika kamu berbesar. Oh, sudah mau berbesar, ya. Setelah kamu tinggi, hari ini, bro, kalau sudah saur. Oh, belum, 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 ya. Oke, jadi nanti kalau kalian mempertahankan di dalam satu kondisi yang bisa kita sedang. Saya bingung, nggak cuma fisik. Pasukan misalnya, buruk saya masih sakit, nggak baru bilang, kayaknya hidup. Kalau saya, kita jadi korban buli. Orban buli, kenapa kok terus dibuat di sana, dia diam terus. Akhirnya, kok dijem kok dia, boleh terus. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gresy Sabana, saya peserta dari kegiatan asertif training, dan ada pun manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan asertif training ini, saya lebih percaya diri, dan saya dapat mengenal butuh-butuh kekerasan, dan mau mengungkapkan perasaan saya secara aman dan tegas. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sasa Bila Mulda, saya peserta dari pelatihan asertif training, Stikas Banyuani. Nah, saya akan memberikan testimoni dari beberapa rangkaian kegiatan kemarin. Saya bisa menyimpulkan, untuk menghadapi dan melawan segala bentuk kekerasan dengan cara berani tegas, bebas, cemas, berharga diri, dan optimis. Terima kasih.